Intro Sahabat ICCE, kembali hadir dengan saya Tian dan saat ini saya sudah berada di PT. Encefal Putra Media Trading Nah nanti saya akan cari tahu bagaimana operasional kontak senter di PT. Encefal dan juga tentunya saya akan cari tahu pengalaman PT. Encefal dalam mengikuti lembaga base kontak senter Indonesia 2019 jadi ikutin terus jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe Selamat pagi, saya Handi Halim Direktur IT, Operasi dan Legal PT. Encefal Putra Media Trading Sekilas saya akan menjelaskan PT. Encefal didirikan pada bulan Oktober 1973 untuk mengelola fungsi distribusi karena pemisahan fungsi distribusi dan fungsi pemasaran dan produksi PT. Kalbe Pharma Pada tanggal 1 Agustus 1994 perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta sebagai PT. Encefal Putra Mega Trading TBK Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada jasa distribusi, logistik, penjualan, dan pemasaran yang terdiri dari 5 divisi yang pertama adalah distribusi dan penjualan produk farmasi yang terdiri dari produk obat patent maupun obat jenerik yang kedua, distribusi penjualan produk konsumsi, obat bebas, dan produk nutrisi yang ketiga, distribusi dan penjualan peralatan kesehatan termasuk aktivitas pemasaran yang keempat, distribusi dan penjualan bahan baku termasuk obat hewan, keliharaan, dan ternak yang kelima, jasa layanan kesehatan Persiapan menjelang Best Contact Center Indonesia 2019 dilakukan dengan sangat matang Para perserta yang dipilih melalui proses audisi yang ketat Mereka dituntut untuk gratis selama 3 bulan dengan frekuensi 3-4 kali dalam 1 minggu Dalam menjaga semangat dan motivasi peserta lomba Enseva memberikan pelatihan baik internal maupun eksternal Pelatihan internal didapatkan dari tim training dan continuous improvement Dan untuk pelatihan eksternal, kami berlatih dengan para praktisi yang ahli dan membidangi dalam kompetisi yang kami ikuti Tantangan dihadapi oleh tim dalam keikut sertaannya dalam ajang ini Ini adalah melakukan persiapan yang maksimal tanpa menurunkan produktivitas dalam pekerjaan sehari-hari Perumusan, ide konsep presentasi, dan jadwal pelatihan yang diberikan harus diatur dengan baik dan tidak tumpang tindih tanpa mengurangi kualitas pekerjaan rutin Dari sisi operation, kami ingin mengukur seberapa jauh kualitas call center 15.095 dibandingkan perusahaan lain untuk improvement di masa mendatang Kemudian dari sisi business contribution, kami ingin mengukur seberapa jauh dampak kontribusi Enseval Customer Care 15.095 terhadap bisnis keseluruhan di Enseval Mengingat kami juga saat ini fokus mengembangkan platform order management system berbasis digital yakni Emos dan MosPay untuk layanan pembayaran digitalnya Kami juga mengharapkan adanya masukan dan feedback dari Judy Corporate dalam hal ini untuk menjadi pertimbangan perbaikan dari program-program yang kami jalankan Manfaat yang kami dapat dari sisi personal atau agent Menumbuhkan pride atau rasa bangga dalam diri agent kontak center kami dalam memandang pekerjaannya Agent kami yang 80% merupakan karyawan milenial sejatinya merupakan duta serta wajah dari Enseval dalam memberikan pelayanan terbaiknya Oleh karena itu, kami sangat mendorong para team member kami untuk berprestasi dan berkontribusi melalui ajang kami dalam kompetisi ini Enseval selalu berkomitmen untuk memberikan best service dan best experience kepada pelanggan didukung teknologi yang mutakhir dan SDM yang kompeten Enseval Customer Care 15.095 adalah sentra layanan solution center untuk memberikan kemudahan pelanggan dalam mendapatkan every step of customer journey yang meliputi informasi produk, info pemesanan, info pembayaran, info pengirim produk, info perusahaan secara umum serta keluhan pelanggan Pelayanan yang prima dan tersentralisasi memudahkan customer untuk mengakses kontak center kami dimanapun dan kapanpun Memiliki agent kontak center dan people yang kompeten adalah hal yang sangat penting bagi kami Enseval memberikan perhatian dan pengembangan bagi para SDM untuk mengembangkan kepribadian, keterampilan, pengetahuan, dan kualitas para team member kami agar sebagian kompeten di bidangnya Dimulai sejak proses rekrutmen, kami menempatkan right person in the right place karena kami memiliki dua site kontak center di Jakarta dan Cirebon maka kami fokus dalam menempatkan talent terbaik di masing-masing site Selain pelatihan rutin, coaching, counseling kami juga memberikan pendampingan dan monitoring kualitas SDM dari team quality assurance untuk memastikan para agent memberikan pelayanan prima kami juga memberikan reward dan peluang jenjang karir yang jelas bagi para team members kami yang berprestasi sehingga mereka berlomba-lomba untuk terus meningkatkan kompetensinya didukung dengan teknologi yang kami miliki para agent di dua site, Jakarta dan Cirebon dapat kami kontrol dan evaluasi kinerjanya sehingga kami dapat memberikan arahan dan langkah yang tepat apabila agent mengalami penurunan performa kami juga memberikan fasilitas dan kegiatan yang menunjang para agent millennial kami dengan menyediakan sport center, fitness center, kompetisi tahunan Ensofa Got Talent yang selalu dimenangkan Ensofa Customer Care ajang inovest, annual employee gathering bagi para talent, kafeteria, sport dan game competition Ensofa melalui pengembangan teknologi terus berfokus pada pengembangan knowledge management system yang berbasis web bernama Planet Ensofa melalui Planet Ensofa, kami mengakomodir berbagai kebutuhan knowledge base agent kami seperti product knowledge, jadwal kerja, innovation awareness, inspiring article dan lesson learned yang bisa diakses oleh team members kami dimanapun channel yang tersedia untuk pelanggan kami di contact center adalah yang pertama adalah inbound order service kedua outbound telesales ketiga inbound complaint resolution yang keempat adalah email dan whatsapp dan terakhir adalah live chat ELSA untuk channel di contact center saat ini yang banyak digunakan pelanggan adalah inbound call kedepan kami akan berfokus menjadi omni channel contact center dan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence kami juga ada layanan di luar contact center seperti emos karena memang di tahun 2019 ini sudah banyak perubahan perilaku customer yang tadinya banyak di inbound sudah beralih ke aplikasi mobile seperti emos selaras dengan tema kerja yang kami canangkan Ensofa Go Digital maka kami sedang mengarah dan terus berinovasi dalam perkembangan teknologi khususnya di contact center 15.095 sebagai perusahaan distribusi logistik yang sudah certified ISO 27001 kami sangat concern terhadap security dan perkembangan digitalisasi mulai dari kami menyiapkan tools recruitment sampai proses agent bekerja sehari-hari semua kami upayakan berbasis digital full digital bukan berarti kami mematikan jarur offline kami tetap mengakomodir kebutuhan pelanggan yang apabila mereka ingin berinteraksi dengan call center agent melalui phone maka kami akan tetap memberikan pelayanan sampai tuntas sampai saat ini kami juga membantu menawarkan produk-produk yang dibutuhkan pelanggan yang cepat melalui layanan emos care dan agent telesales kita karena telah didukung oleh aplikasi dan teknologi digital yang baik dan responsif apa saja tips dalam memberikan service yang baik dan khususnya di era digital ini pak menurut kami tips yang baik adalah continuous learning and you have to respect karena kami percaya terus berinovasi tiada henti yang diimbangi dengan respect kepada siapapun termasuk pelanggan merupakan kombinasi yang tepat dalam memenangkan persaingan bisnis di industri digital sebagai perusahaan distribusi dan logistik yang berfokus pada bidang farmasi kami mendistribusikan obat-obatan, alat kesehatan, bahan makanan, kosmetik, dan minuman saat ini pelanggan kami tersebar di 48 kantor cabang di seluruh Nusantara dari Lok Sumawe hingga Sorong kami melayani kurang lebih 200 ribu pelanggan di seluruh Indonesia seperti rumah sakit, klinik, apotek, toko kelontong, toko obat, balai pengobatan, bidan, dan lain sebagainya pada saat mereka menghubungi kontak senter kami umumnya pelanggan menanyakan 10% info produk 20% info pemesanan 10% info pembayaran 30% info pengiriman 5% info perusahaan secara umum serta 25% keluhan pelanggan informasi dan keluhan yang kami terima variatif ada beberapa jenis seperti promosi, pengiriman barang, terkait pembayaran, dan sebagainya metode yang kami gunakan sesuai standar yang ada kami menggunakan scoring kami melakukan survei pelanggan seperti survei customer satisfaction score pada saat pelanggan menghubungi layanan kita untuk menyampaikan keluhannya dan saat keluhan tersebut telah terselesaikan maka pelanggan akan diminta memberikan feedback scoring dari situ kami bisa melihat apakah layanan kami dari sisi pelanggan sudah memberikan kepuasan atau belum selain itu kami juga rutin turun ke lapangan aktif melakukan kunjungan ke outlet-outlet kami dalam program Emos Day untuk mengukur kepuasan pelanggan secara langsung dan mengedukasi pelanggan agar terus aktif dalam penggunaan aplikasi order digital kami yaitu Emos tahun ini merupakan tahun ketiga kami mengikuti the best contact center Indonesia dan tahun ini kami mengikuti kategori corporate program dan puji syukur kami memenangkan server untuk the best operation dan gold untuk the best business contribution tentunya penghargaan ini merupakan suatu kepercayaan bagi kami agar kami terus fokus on customers dan put customers first as priority feedback dan masukan dari para juri dan dari para pelanggan setia kami membuat kami semakin berkomitmen untuk memberikan service yang semakin baik ke depannya The best contact center Indonesia merupakan ajang penghelatan yang kami nilai sangat qualified baik dari sisi persiapan, kepanitiaan, pelatihan, pelaksanaan, penjurian, bahkan sampai malam penghargaan gala dinner hingga hadiah benchmarking semua dikemas dengan sangat baik saya rasa semua sudah bagus dan kami yakin ke depan kompetisi ini bisa terus berkembang dan menjadi wadah bagi kami para insan contact center untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan, teknologi dan operational contact center di Indonesia sukses selalu saya Handi Halim, selaku direktur IT, operation, dan legal PT Enseval Putra Megatrading mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Contact Center Association yang telah berkenan hadir dan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman dalam ajang mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2019 Enseval, patient for excellence Terima kasih Terima kasih